Selamat pagi Terima kasih Bapak untuk kasihmu kepada kami Terima kasih untuk udara segar yang boleh kami hirup Untuk kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat Terima kasih untuk kasih sayangmu kepada kami Terima kasih juga jikalau kami sebelum beraktifitas Boleh bersama-sama mendengar firmanmu Tolong kami Bapak dengan hikmatmu kami boleh mengerti Akan firmanmu yang disampaikan saudari kesia Amin Tema firman pagi ini hari minggu hari Tuhan Firman terambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 Demikian bunyinya Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Demikianlah firman Tuhan Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tema renungan sabda minggu ini adalah kebutuhan yang lazim Tema ini bertujuan untuk mengajak setiap orang percaya Mengerti makna dan tradisi orang Yahudi dalam beribadah kepada Allah Memahami kerinduan dan konsistensi umat Tuhan di dalam kerinduannya menyembah Allah bersama-sama Terpanggil dan termotivasi untuk beribadah serta menyembah Allah dengan benar Saudara, bagi sebagian besar orang Kristen Ibadah minggu bisa menjadi hal yang sudah sangat biasa Karena rutinitas yang telah dijalani selama bertahun-tahun Setiap minggu kita rutin atau setidaknya sering datang ke gereja Untuk beribadah dan bersekutu bersama dengan sesama orang percaya Sehingga rutinitas itu telah membentuk kebiasaan beribadah yang tanpa makna Serta penghayatan akan perayaan, keagungan, keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita Melalui kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib Saudara, pada zaman perjanjian lama Orang-orang Israel beribadah kepada Allah setiap hari sabat yang jatuh pada hari Sabtu Namun pada zaman perjanjian baru Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Beribadah pada hari minggu sebagai pengingat Serta perayaan kemenangan Tuhan Yesus Kristus Yang menang dari maut Serta bangkit dari kematian pada hari minggu Saudara, kata minggu itu sendiri berasal dari kata portugis domingo Yang berarti Tuhan Jadi hari minggu adalah hari Tuhan Sebagai hari Tuhan, hari minggu menjadi hari istimewa Yang sudah seharusnya kita khususkan untuk beribadah kepadanya Itulah sebabnya saudara Mengapa penulis surat Ibrani dengan tegas mengingatkan orang-orang percaya Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin biat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Ibrani 10 ayat 25 Saudara, ingat adalah merupakan kasih karunia oleh darah Tuhan Yesus Kristus Ketika kita dapat penuh dengan keberanian menghampiri Allah Serta beribadah kepadanya Oleh karena itu, marilah kita tetap beribadah dengan sungguh dan sukacita Baik itu ibadah tatap muka di gereja selama ini Maupun harus beribadah secara online di masa-masa pandemi COVID-19 ini Saudara, ibadah itu adalah kasih karunia Allah Karena itu, lakukanlah dengan benar Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih dalam Kristus Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Untuk anugerah Tuhan Untuk kesempatan yang begitu indah Tuhan anugerahkan kepada kami Untuk kami dapat datang kepada Tuhan Melalui ibadah hari Minggu Tidak hanya melalui ibadah hari Minggu Tetapi melalui persekutuan kami pribadi bersama dengan Tuhan Kami bersyukur Tuhan melayakan kami Memampukan kami untuk membangun relasi bersama dengan Tuhan Kiranya Tuhan terus menolong kami Ingatkan kepada hati setiap kami Bahwa ibadah yang kami lakukan itu Bukanlah hanya semata Sebagai rutinitas belaka Tetapi kami boleh mengambil makna Kami boleh mengalami perjumpaan Dari hari lepas hari Ketika kami berelasi bersama dengan Tuhan Mampukan kami Tuhan Anak-anakmu yang lemah dan terbatas ini Bapak yang baik pada pagi hari ini juga Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Kedalam tangan Tuhan Di dalam pekerjaan Dalam seluruh aktivitas yang kami lakukan Kiranya pertolongan, penyertaan Serta sukacita damai sejahtera daripada Tuhan Itu ada bersama-sama dengan kami Menyertai dalam setiap langkah dan kehidupan kami Biarlah hari demi hari yang kami lalui Kami boleh mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan Melalui setiap apapun yang kami lakukan Terima kasih Bapak Inilah seruan doa kami Terpujilah namamu Demi Kristus kami berdoa Amin Saudara Biarlah sepanjang hari ini Kita boleh menikmati Tuhan Di dalam aktivitas yang kita lakukan God bless you Selamat menikmati